Assalamualaikum Sobat Sipalin Chelsea Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada kurang lebih 6 hari lagi The Blues akan melanjutkan perjalanannya di Premier League dimana The Blues akan menjalani laga kandang di tanggal 21 nanti dengan menjamu The Gunners Arsenal di Stamford Bridge. Tentu ini bisa dibilang laga yang cukup berat mengingat Arsenal saat ini dalam trend yang positif 8 laga tanpa kekalahan 2 hasil imbang 6 kemenangan yang membuat Arsenal mengoleksi 20 poin dan berada di rank 2 kelasmen sementara Premier League hanya kalah agresifitas gol dari Spurs yang berada di puncak kelasmen dan saat ini juga Arsenal unggul 9 poin dari tim kesan kita The Blues yang berada di rank 11 dengan koleksi 11 poin. Jadi Arsenal unggul 9 poin dari The Blues dan sementara ini Pochettino sedang mempersiapkan tim untuk bisa meraih kemenangan di Stamford Bridge ketika menjamu The Gunners Arsenal. Tentu dengan memanfaatkan International Bridge atau Jeddah International. Tetapi menurut saya Jeddah International saat ini datang di waktu yang tidak tepat karena sedikit merusak atau menghentikan momentum kemenangan demi kemenangan The Blues tetapi juga sedikit menguntungkan ya karena Pochettino punya banyak waktu ya The Blues punya banyak waktu untuk merecovery ya pemain yang mengalami cedera yang terbaru adalah Axel Disasi yang kabarnya mendapatkan cedera seusai laga pekan ke-8 saat bertandang ke markas Burnley kemudian ada Cole Palmer yang juga mengalami cedera yang memarapahkanan setelah laga Timnas Inggris 2-21 versus Serbia dan Cole Palmer harus ditarik di menit ke-51 dan ada 4 pemain lagi yang akan segera kembali ke skuad The Blues ya setelah jeda internasional dan ini adalah kabar baik menurut saya dan ke-4 pemain itu masing-masing adalah Christopher Enpunku kemudian Benoit Badiasil ya si Lamborghini ya Rhys James dan juga Malogusto khusus untuk Malogusto ini pemain ya kembali bukan karena mengalami cedera ya tetapi dia terkena sanksi larangan bermain atau larangan bertanding tiga kali setelah mendapatkan kartu merah ketika The Blues di kalahkan Aston Villa dengan skor 0-1 di Stamford Bridge sementara tiga pemain lain yakni Christopher Enpunku kemudian Benoit Badiasil dan juga Rhys James ini murni ya mereka akan kembali setelah mengalami cedera yang cukup panjang yang terlama yang terlama adalah Benoit Badiasil karena dia absen sejak akhir musim kemarin dan ini merupakan kabar yang sangat-sangat baik untuk The Blues tetapi secara realistis ya tentu ketiga pemain ini akan tampil secara bertahap tidak ada yang bisa tampil apa langsung berada di skuad utama tentu ada proses yang harus dilewati oleh masing-masing pemain terutama Christopher Enpunku yang tentu sangat diharapkan karena ini bukanlah pemain muda yang masih membutuhkan menit bermain tetapi pemain ini adalah pemain yang sudah jadi ya ekspektasi tinggi tentu kita harapkan dari seorang Christopher Enpunku dan itu terlihat sejak pramusim ya jadi harapan kita Christopher Enpunku bisa segera kembali ya tetapi harus melalui proses atau tahapan ya untuk mengembalikan fisiknya ya kebugarannya seperti sebelum dia mengalami cedera jadi ya prediksi saya kemungkinan besar Christopher Enpunku ini bisa kembali paling cepat akhir November atau awal Desember ya jadi itu kemungkinan yang akan terjadi terhadap Christopher Enpunku sementara Rhys James dan juga Benoit Badiasil saya rasa ini akan tampil secara bertahap ya kita mulai dari Rhys James ya pemain ini sudah sempat bermain di awal musim ketika menghadapi Liverpool dan harus ditarik keluar ya jadi kemungkinan Rhys James ini tidak akan terlalu lama untuk mengembalikan kebugaran fisiknya karena dia tidak terlalu lama absen ya dari pertandingan The Blues kemudian Benoit Badiasil ya dimana menurut saya pemain ini akan setidaknya ya membutuhkan waktu yang lebih lama ketimbang Rhys James untuk mengembalikan kebugaran fisiknya apalagi ya pemain ini sudah sempat latihan penuh bersama pemain lain dan akhirnya kembali mengalami cedera dan harus kembali memulai perawatannya di proses rehabilitasi tetapi tiga hari yang lalu saya melihat dia sudah kembali latihan secara penuh bersama pemain-pemain lainnya tentu harapan kita Benoit Badiasil ini segera pulih dan kembali ke squad utama The Blues mengingat ya tentu The Blues saat ini ya membutuhkan kedalaman squad yang cukup ya karena pertandingan sangat padat ya sampai di Januari nanti ditambah lagi The Blues akan menghadapi laga-laga berat ya ada Arsenal menunggu di depan Brentford Spurs kemudian ada Newcastle Manchester City Manchester United jadi ya bisa dibilang jadwal yang sangat berat akan dilalui oleh The Blues di akhir Oktober ini sampai akhir November atau awal Desember tahun ini jadi kedalaman squad sangat dibutuhkan The Blues ya tentu kita berharap ya semoga Christopher Nkunku kemudian Rich James Benoit Badiasil ini segera mencapai kebukaran fisik ya seperti sebelum mereka cedera agar membuat ya persaingan untuk masuk ke tim utama ini semakin kompetitif ya itu terlihat ketika Armando Broja sembuh dari cedera kita lihat Nicholas Jackson ini semakin gacor ya semakin memperlihatkan kualitasnya karena apabila dia tidak bisa mempertahankan kualitas permainannya maka dia akan tergeser dari Armando Broja begitu juga Rahim Sterling ketika Michael Mudrik mulai tampil bagus ya Rahim Sterling secara mengejutkan tampil sangat luar biasa ketika bertandang ke markas Berlin dan bisa dipastikan ya mereka akan memperlihatkan kemampuan terbaiknya di setiap pertandingan The Blues ini sangat menguntungkan untuk kita fans yang menginginkan The Blues bisa meraih hasil positif ya bisa masuk setidaknya di 4 besar di kelas men akhir Premier League musim ini dan tampil di Liga Champions musim depan oke mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir jangan lupa klik like dan subscribe saya Ilham Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati